Di hari terakhir libur panjang Pascah, Ancol dan Puncak padat oleh wisatawan. Pengunjung wisata Pantai Ancol bahkan ada yang sengaja datang sejak Minggu Dinihari. Hari terakhir libur panjang perayaan Pascah dimanfaatkan sejumlah warga berwisata di Pantai Ancol. Pantai ini masih menjadi pilihan sebagian warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur bersama keluarga. Di antara sekian banyak pengunjung bahkan ada yang datang sejak Minggu Dinihari. Salah satu tujuannya yaitu untuk menghindari macet. Dari semalam, dari jam 2 malam. Soalnya kalau kita berangkat malam kan kita enak tuh. Jalan juga pertama juga sepi, jadi juga enak. Anak-anak bisa main dari malam sampai pagi sampai siang baru pulang. Berbagai kegiatan dilakukan wisatawan untuk menghabiskan waktu libur. Anak-anak bisa bermain pasir hingga bersantai bersama keluarga menikmati suasana pantai. Nah ini dia nih salah satu hal yang paling menyenangkan ketika kita sedang melibur ke pantai adalah membuat istana pasir. Ada baiknya, bagi Anda yang juga ingin melibur ke pantai dan ingin mengajak buah hati Anda, lebih baik jangan meninggalkan buah hati Anda untuk berenang sendirian di air yang terlalu dalam. Dan jangan juga mengajak anak-anak Anda untuk bermain di area bebatuan. Karena selain itu licin, bebatuan ini juga bisa membahayakan keselamatan buah hati Anda. Sementara di kawasan wisata Puncak Bogor, situasinya tak jauh berbeda. Antrean pengunjung terjadi di beberapa lokasi wisata. Pengunjung rata-rata datang dari wilayah Jabur Tabek. Banyak permainannya, buat anak-anak cocok. Ya, anak-anaknya cocok lah buat anak-anak lingkungan di sini, banyak permainan adem. Obyek wisata yang rame dikunjungi di Puncak, terutama yang menjual tiket murah. Selain itu, di lokasi wisata tersebut juga menyediakan wahana bermain bagi anak. Sejak Jumat, tingkat kunjungan wisatawan di masing-masing lokasi wisata di Puncak naik sekitar 30 persen. Tim Liputan melaporkan untuk NET.